. Suasana Laut Maluku di depan Pantai Gia di Kelurahan Moto Kecamatan Lembeh Utara, kota Bitung Provinsi Sulut yang sedikit begelombang, kebiruan mendadak bergelora. Dua orang laki-laki, mendadak terjatuh dari perahu. Kemudian dua unit perahu milik nelayan, langsung mendekati dua orang yang jatuh ke laut. Ini merupakan gambaran dari pelaksanaan, simulasi penanggulangan bencana penyelamatan orang jatuh ke laut oleh Baguna dan DPC-PDI Perjuangan, kota Bitung, Rabu, 26 Mei 2021. Menariknya, satu di antara laki-laki yang dipraktekan jatuh ke laut bernama Suleman Luawo. Suleman tidak tahu dan mahir berenang sehingga membuat jalannya simulasi bak peristiwa sebenarnya yang terjadi di laut. Suleman Luawo kesehariannya sebagai kepala sekretariat DPC-PDI Perjuangan, kota Bitung. Menurut Suleman Luawo, dirinya tidak menyangka akan dipilih sebagai orang yang diskenariokan jatuh ke laut dan diselamatkan oleh jajaran Baguna DPC-PDI Perjuangan, kota Bitung. Dengan gagah berani, Suleman alias Eman Sapaannya, lompat dari kapal ke laut. Bak adegan dalam tayangan film Bywatch, Eman dan seorang lainnya terombang ambing di laut kemudian tim dari Baguna langsung dengan sigap dan tanggap melakukan evakuasi penyelamatan. Dua orang yang jatuh ke laut langsung dievakuasi ke atas perahu lalu segera mungkin dibawa ke darat dan dilakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat kepada orang yang tidak sadarkan diri setelah tenggelam. Tindakan pertolongan pertama gawat darurat dengan teknik resusitasi jantung paru dilakukan untuk penyelamatan nyawa pada kondisi gawat darurat yang terjadi akibat terhentinya pernapasan dan detak jantung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!